Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Kita akan melakukan Proses Pembongkaran Terhadap pohon kepaya Dengan tujuan untuk Meregenerasi perakaran Jadi Posisi pepaya ini Kawan-kawan sudah berusia 17 bulan Lumayan sudah cukup usia Jadi pertumbuhannya Sudah agak Melambat Dikarenakan Media perakarannya Sudah agak memadat Dan Oleh karena itu Harus kita lakukan Proses regenerasi Terhadap perakaran Dengan tujuan Nantinya untuk Memunculkan Akar baru Sehingga pertumbuhan Bisa kembali Maksimal Oke caranya seperti ini Oke caranya seperti ini Kawan-kawan Langsung saja Dibongkar Jangan takut Pokoknya semua perakaran Di sekelilingnya Dicangkul Diputuskan saja Kawan-kawan Jadi nanti Jadi nanti posisinya Lebih kurang Satu bulan Insya Allah Perakaran baru Akan muncul Di Perakaran yang Kita putus Dengan cangkul ini Kawan-kawan Jadi caranya Seperti ini Dicangkul Diputus Kemudian Tanahnya kita angkat Buat Bundukan Jadi nanti Setelah Kita Bongkar Seperti ini Ada perlakuan Khusus yang harus kita lakukan Kawan-kawan Yang pertama Itu Kita Beri Pupuk Tolomit Atau Kapur Kemudian setelah 14 hari Kita susul Dengan pupuk Organik Yaitu Kohei ayam Yang terpermentasi Kemudian Satu minggu Kemudian Baru kita Lakukan Pemupukan Dengan NPK Dan KCL Dan Kalau di Kebun saya Kemudian Ini hanya saran Rumput Yang ada Di Selah-selah Tanamannya Sebaiknya Jangan Di Musnahkan Dulu Kawan-kawan Dengan Harapan Untuk Membantu Menjaga Kelembaban Areal Perkaran Yang kita Bongkar Ini Jadi Nanti Setelah Satu bulan Atau Satu bulan Setengah Baru Kita Lakukan Proses Terus Pemus Pemusnahan Gulma Gulma Yang ada Di Sekitar Lorong Lorong Tanaman Papaya Ini Oke kawan-kawan Mungkin Saya ulangi Lagi Di pohon Yang kedua Jadi Seperti inilah Caranya Jangan takut Semuanya Dibongkar Perakaran Besar Kecil Semuanya Terangkat Nah Jadi Seperti ini Kawan-kawan Kenapa Harus Ada Pembongkaran Jadi Papaya Kalau sudah Tua Seperti ini Perakarannya Banyak Yang sudah Rusak Terjadi Bentolan Bentolan Sehingga Dengan Kondisi Seperti ini Nutrisi Yang kita Berikan Lewat tanah Itu tidak Akan Bisa Maksimal Diserap Oleh Pohon Papaya Ini Jadi Nanti Ini Yang kita Putuskan Seperti ini Nanti Akan Tumbuh Tumbuh Baru Biasanya Di Batas Kundukan Kita Ini Atau Di Terakhir Bekas Lukanya Luka Perakaran Yang Kita Putuskan Seperti ini Kawan-kawan Oke Kawan-kawan Semoga Kawan-kawan Tahu Cara-cara Kita Untuk Meregenerasi Perakaran Papaya Papaya Tua Jadi Seperti ini Kawan-kawan Jadi Yang Sebelah Ini Sudah Selesai Dilakukan Pembongkaran Jadi Setelah Semua Selesai Nanti Akan Kita Aplikasikan Dengan Dolomit Dulu Baru Kita Susul Dengan Pupuk Pupuk Yang Lain Sekedar Informasi Kawan-kawan Jumlah Papaya Ini 600 Pohon Dan Alhamdulillah Di Usia 17 Bulan Ini Sudah Tercatat Produksinya 32 Ton Dan Ini Masuk 17 Bulan Berarti Di Tahun Kedua Dan Akan Kita Pacu Lagi Regenerasi Pertumbuhan Serta Harapan Kita Untuk Sekalian Menggenjot Produksi Di Tahun Kedua Oke Kawan-kawan Mungkin Hanya Itu Kegiatan Singkat Ataupun Informasi Yang Saya Lakukan Di Lapangan Dan Yang Itu Ada Teman Saya Kawan-kawan Yang Color Merah Pake Jacket Sweeter Itu Namanya Mas Benny Dia Membantu Saya Di Kebun Ini Dan Itu Ada Mas Ben Hart Dan Dia Yang Sudah Empat Tahun Disini Dan Insyaallah Pengalamannya Dalam Merawat Tanaman Tidak Perlu Dilakukan Lagi Kawan-kawan Di Saat Saya Tidak Berada Di Lokasi Kebun Alhamdulillah Dia Sudah Bisa Membantu Kawan-kawan Yang Kunjungan Disini Untuk Berbagi Informasi Mengenai Perawatan Tanaman Oke Hanya Itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh